Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tubas Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja Channel Teman-teman semua hari ini admin akan share ke teman-teman semua Cara membuat pupuk alami yang bisa menggantikan pupuk kandang Kalau soal setara-setara admin tidak akan berbicara hoak ya Silahkan teman-teman coba sendiri nanti pada media tanam teman-teman Yang pasti pupuk ini nantinya akan mengurangi atau bahkan menghilangkan cara lama Biasanya petani itu kayaknya enggak serk kalau enggak menggunakan kotoran hewan Tapi pada kali ini admin akan bantu teman-teman bagaimana caranya Membuat pupuk hayati yang kita bisa menciptakan pupuk hayati itu Yang bisa menggantikan pupuk kandang Atau minimal mengurangi biaya dari pembelian pupuk kandang Teman-teman sudah merasakan tentunya ya dalam proses pembelian pupuk kandang itu ya Baik itu beli di kandangnya Transportasinya Dan pengerjaannya penaburannya itu semua memerlukan biaya Dan biaya itu bisa dikurangi dengan kita membuat pupuk hayati teman-teman ya Pupuk hayati kita akan buat 5 liter dulu teman-teman ya Bagi teman-teman kalau pengen membuat banyak tinggal kalikan saja Standarnya kita akan buat 5 liter pupuk hayati Nah teman-teman kenapa admin syuting di pinggir kali seperti ini Seperti yang teman-teman ketahui Dulu ya awal mula pertanian itu di daerah Mesir teman-teman ya Di Mesir itu dulu ada pertanian yaitu di pinggir sungai Nil Teman-teman ya Nah ini artinya keseburan tanaman Ataupun keseburan tanah itu dimulai dari aliran sungai Jadi supaya teman-teman paham dan tidak gagal paham Ini alasan admin membuat video ini di pinggir sungai Ini artinya pelapukan tanah yang ada di pinggir sungai Itu lebih subur dibandingkan tanah yang lainnya Dan admin akan mengambil isolat dari pupuk hayati kita Yaitu di bawah pohon dan bambu itu Ini bisa dilakukan siapa saja Dimana saja dan kapan saja Saratnya cuma satu Yaitu tanah hutan yang tidak pernah dijamah oleh fungisida Ataupun herbisida Kalau pernah dipupuk Tidak masalah boleh Asal jangan dispray fungisida atau herbisida sebelumnya Oke teman-teman kita langsung eksekusi pembuatan pupuknya Tapi untuk pembuatannya kita akan membuatnya di sebelah sana Supaya tidak terlalu bising Karena disini ada suara gemuruh air Dan admin akan ambil kesana untuk isolatnya Nah teman-teman Kalau teman-teman Menjumpai seperti ini Di hutan Teman-teman bawa saja ya Ini bagus untuk penyubur tanaman ya Semua tanaman Kita masukkan teman-teman Kita masukkan ke dalam plastik teman-teman Akar-akar bambu ini juga boleh dibawa juga teman-teman ya Ini juga bagus Nah seperti ini teman-teman Oke teman-teman Sepertinya cukup Kita langsung ke proses pembuatannya teman-teman Sebelum ke proses pembuatannya Admin akan sharing ke teman-teman semua Admin akan tambah dengan mikroorganisme Yang ada pada akar rumput dari putrimus Malu ya Dan juga dari tanaman leguminosa yang ada di pinggir sungai ini teman-teman ya Nah kalau teman-teman melihat atau menjumpai tanaman seperti ini Atau rumput seperti ini Ini bisa kita gunakan sebagai isolat ya Akar dari tanaman ini Ini juga menjadi sumber bintil akar ya Atau rijo bakteria Kita cari akarnya teman-teman dari tanaman yang merambat seperti ini Nah teman-teman sudah ketemu untuk akarnya teman-teman ya Ciri-ciri daunnya seperti ini ya Mirip dengan bengkuang Kita akan ambil akarnya teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman Bisa teman-teman lihat Pada akar tanaman ini ada yang berwarna putih bulat seperti ini Ini terinfeksi oleh rijo bakteria ya Kita akan ambil ini Untuk menambah bakteri pada pupuk kita teman-teman ya Nah ini teman-teman Seperti ini bentuknya teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman Bisa teman-teman saksikan Seperti ini Ini terinfeksi oleh rijo bakteria ya Atau rijo bium Kita ambil akarnya saja seperti ini teman-teman ya Setelah kita mendapatkan akar tanaman leguminosa dari pinggir sungai ini Kita juga akan tambahkan dengan akar tanaman putri malu teman-teman ya Adwin akan cabut dulu ini teman-teman ya Nah teman-teman seperti ini akar tanaman putri malu Kita akan ambil akarnya Untuk kita manfaatkan bakteri yang ada pada akar putri malu ini teman-teman Nah seperti ini Sekarang kita akan bawa kesana untuk dibuat pupuk teman-teman ya Baik teman-teman selanjutnya kita tinggal ambil air sungai ini teman-teman Air sungai ini merupakan air hujan awalnya teman-teman ya Yang diturunkan malaikat ke bumi teman-teman ya Kita ambil air sungainya ini Sekitar 4 liter lebih teman-teman ya Kurang lebih nanti Ini akan jadi pupuk 5 liter teman-teman ya Oke teman-teman segini cukup ya Sekitar 85% dari jerigen ini sudah diisi air Sekarang bahan yang mesti kita beli teman-teman ya Ini ya diantaranya ya Tepung beras Ini Agar-agar Gula merah Dan Yakul Teman-teman ya Dan ini semua Modalnya admin beli Untuk ini ini dan ini 10 ribu Dan ini ada sisa tepung Ini sekitar paling 2 atau 3 ribu Jadi total modal kita cuma 12 ribu atau 13 ribu rupiah saja Kita bisa punya pupuk pengganti pupuk kandang 5 liter Ini paling sederhana sekali teman-teman ya Kita tinggal masukkan akar ini teman-teman ya Akar dari tanaman leguminosa Dan juga dari akar bambu teman-teman ya Dan juga tanah hutan teman-teman ya Nah Untuk tanah hutannya segini teman-teman ya Ini sekitar 3 genggam teman-teman ya Kita akan masukkan Kedalam jirigen ini teman-teman ya Nah tanah 3 genggam berserta akar-akaran Sudah kita masukkan teman-teman ya Sekarang kita tinggal Masukkan ini teman-teman ya Yakul Tepung dan agar-agar juga gula merah Untuk yang pertama kita masukkan tepung dulu teman-teman ya Kita masukkan tepung beras rostrim Untuk tepung beras rostrimnya sudah masuk Kita kocok dulu teman-teman ya Supaya tepung rostrimnya tercampur Kalau tidak mau pakai ini teman-teman bisa ganti dengan Air cucian beras teman-teman ya Nah selanjutnya kita masukkan gula merah teman-teman ya Selanjutnya kita masukkan ini agar-agar Kalau untuk agar-agarnya enggak harus cap kualit teman-teman ya Pakai agar-agar lain juga boleh Kita masukkan agar-agarnya satu saset teman-teman ya Nah ini yang terakhir teman-teman Kita masukkan Yakul Yakul ini pengganti EM4 ya Kalau teman-teman punya EM4 atau punya EM21 Bisa diganti dengan EM4 atau EM21 untuk Yakulnya Oke teman-teman selanjutnya kita tinggal tutup dengan ini teman-teman ya Ini proses fermentasi yang paling bagus teman-teman ya Karena udara tidak bisa keluar masuk teman-teman ya Ini kita fermentasi selama 15 hari atau 21 hari teman-teman ya Kalau untuk dispray bisa gunakan dosis kecil dulu ya Segini ya 60 ml atau 100 ml per 15 liter air ya Itu untuk disemprot Kalau untuk dikocor teman-teman gunakan 200 ml atau 1 gelas per 10 liter air ya Ini adalah pupuk hayati yang akan menyuburkan lahan kita teman-teman ya Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga petani makin terbuka, makin cerdas, makin mandiri dalam proses bertaninya Video ini adalah salah satu edukasi yang bisa diterapkan oleh para petani dalam menekan biaya produksi agar mendapatkan keuntungan Walaupun ketika kita menjual hasil bumi kita itu di pasaran harganya murah teman-teman ya Jadi kalau kita menggunakan pupuk yang murah seperti ini Walaupun harga jual tanaman kita murah Kita tidak terlalu rugi Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau